Menteri Akamah meninjau fasilitas hotel di Madinah untuk Jemaah Haji Indonesia Gelombang Kedua. Sesuai jadwal, Jemaah Gelombang Kedua akan bergeser dari Mekah ke Madinah pada 31 Agustus mendatang. Kita langsung bergabung dengan Lalita Gera Putri dari Madinah, Arab Saudi untuk informasi selengkapnya. Lalita, adakah perbedaan fasilitas hotel untuk Jemaah Gelombang Kedua dengan Jemaah Gelombang Kedua? Zulfia, tidak ada perbedaan fasilitas bagi Jemaah Haji Indonesia Gelombang Kedua maupun Gelombang Kedua. di kota Madinah Arab Saudi ini. Menjalannya mereka akan bergeser dari Mekah ke Madinah pada tanggal 31 Agustus mendatang dan 6-7. Ya, musik lagi usai. Di tanggal 26 September, kita datang. Dan seperti halnya yang dipantau Menteri Agama, Rekubung Indonesia, Lufman Hakim Saifuddin, tadi pagi waktu Arab Saudi, ada tiga hotel yang dipantau. Hotel Bebintang 3 Hotel Bebintang 5 Ini adalah fasilitas yang akan diterima oleh Jemaah Haji Indonesia baik di Gelombang Kedua maupun Gelombang Kedua sebelumnya. Menteri meninjau kamar yang akan diunis 4-5 orang Jemaah Haji Indonesia. Kemudian juga meninjau ruang makan yang berada di hotel tersebut. Nantinya Jemaah Haji Indonesia akan mendapatkan makanan, makan biang, dan makan malam, serta roti dan sarapan. Dan bagian hotel juga menyediakan sarapan nasi bagi Jemaah Haji Indonesia. Dan dari pengalaman dari pelayanan Gelombang 1 didapati hotel yang melarang penempatan heater atau penghangat makanan dan itu pun akhirnya merugikan Jemaah ketika makanan tersebut tidak terlanjur di konsumsi dan dalam keadaan basi. Dan hal itu juga merugikan pihak catering yang menjadi mitra Menteri Agama. Untuk itu di Gelombang Kedua nanti dipastikan semua hotel harus menyediakan tempat untuk heater agar Jemaah Haji Indonesia mendapatkan layanan konsumsi catering yang baik. Lalita dari pengalaman melayani Jemaah Haji Gelombang 1. Bagaimana penilaian pihak hotel terhadap Jemaah Indonesia? Berapa perkembangan? Kebiasaan merokok di dalam gedung. Untuk itu nanti ketika Jemaah Haji Indonesia gelombang ke-2 mulai berdatangan ke kota Madinah maksud saya diharapkan kebiasaan buruk itu tidak dilanjutkan dan tetap menjaga kebersihan lokasi hotel. Dan pihak hotel juga menyampaikan bahwa kebiasaan Jemaah Haji Indonesia ini menikmati hidangan makanan mereka di dalam kamar mereka masing-masing jadi tidak menggunakan fasilitas rumah makan yang padahal sudah disediakan. Namun itu hal positifnya adalah kotoran dari sisa makanan ini bisa terkumpulkan dengan lebih tertib sehingga tidak mengotori bagian hotel lainnya dan juga tidak mengganggu Jemaah Haji asal negara yang lainnya. Dan berikut pernyataan dari salah seorang pengelola hotel Bintang 5 yang akan menjadi lokasi tempat tinggal Jemaah Haji Indonesia gelombang ke-2. Demikian laporan dari Madinah kembali ke studio. Lufia Iskandar Lalita Ganda Putri melaporkan langsung dari Madinah Rapsaudi. Terima kasih.